Oke selamat datang kembali dan disini kita akan coba untuk selesaikan misi dari event terbaru UCL ya guys ya Dimana untuk saat ini sudah memasuki event baru ada pembaruan juga di event UCL Dimana untuk saat ini banyak sekali pemain yang bisa kita dapatkan Khususnya untuk player gratisan guys ya Disini banyak permata, banyak pemain, banyak bahan-bahan lainnya Kita dapatkan secara cuma-cuma dengan menyelesaikan misi UCL Kita dapatkan 300 permata disini Nah disini juga dapat pemain juga Ini hanya dengan menyelesaikan pertandingan dan juga misinya mudah sekali Hanya melakukan latihan 10 kali untuk melatih pemain ya guys ya Disini kita dapatkan dudek untuk ke posisi GK Yang mana untuk kart bentuk seperti ini bisa kita gunakan untuk upgrade pemain tentunya guys ya Nah disini untuk token UCL kita claim terlebih dahulu Lumayan dapat tambahan poin UCL Dimana untuk poin UCL sendiri bisa kita gunakan di sebelah sini Nanti kita akan coba bahas lagi Nah disini kita claim-claim terlebih dahulu Hadiah dari misi harian yang mana kita dapatkan untuk bisa melanjutkan Ataupun memulai misi dari kredit starpass yang saat ini sudah ada pembaruan Dimana kita bisa dapatkan Fuden di OVR 95 Kalau gak salah ya 9 berapa 989 atau 85 Kita claim terlebih dahulu lumayan dapat kredit starpass Sudah terkumpul 1065 Kita lihat terlebih dahulu disini untuk Fudennya Di starpass kali ini yang durasi waktunya 28 hari Oke di 89 ternyata posisi AM Fuden untuk starpass UCL Nah untuk dari event UCL sendiri ini berlangsung masih lama guys ya Ada sekitar 28 hari atau bahkan Kalau dari hitungan disini ada 58 hari Jika kita lihat dari main menu Nah disini menunya kalian bisa langsung di acara langsung Nah disini ada 56 hari jadi masih lama Masih hari pertama untuk UEFA Champions League Masih banyak misi-misi yang perlu kita kerjakan Nah disini sudah sampai di grup C untuk mendapatkan yaitu Rudiger 89 Jadi harus terbuka semua Mulai dari grup A hingga grup H Nah grup H nanti harus terbuka semua Baru bisa mendapatkan Rudiger Oke kita klaim kita sampai di grup C Disini dapatnya cuma dapat coin Kalau Hoki bisa dapat 10.000 Paling mentok 10.000 guys ya paling banyak disini Tapi ya paling cuma dapat Ya cuma dapat 5.000 ternyata Oke setiap 1 kali buka membutuhkan 25 poin UCL Poin UCL sendiri bisa kita dapatkan dari misi harian Yang akan kita dapatkan setiap harinya akan di reset setiap jam 8 pagi Seperti biasa guys ya Kemudian untuk fokus performa bagus Nah disini ini masih butuh waktu untuk bisa menyelesaikan Nah seperti ini ini sudah kamu bisa meraih poin bintang UCL dari misi UCL laga dan utama UCL Dan mode tantangan Nah disini sudah terkumpul 29 Masih kurang beberapa 10 kali untuk bisa mendapatkan 1 poin bintang UCL Dimana untuk 1 poin bintang UCL ini kita bisa tukarkan Dengan pemain yang ada disini Nah disini pemainnya ini menarik ya guys ya Dimana ketika salah satu dari pemain yang kita miliki Dan klub tersebut Klub yang di bela pemain tersebut menang Maka otomatis akan mendapatkan peningkatan OVR Dengan kondisi peningkatan OVR langsung Plus 1 saat mencetak gol Atau asis maksimal plus 2 Jadi disini ada keterangannya guys ya Di tanggal 7 November nanti Lumayan dapat satu pemain Nah ini Karo ngumpulkan tiketnya Karena butuh beberapa hari Untuk bisa mendapatkan 1 token Ataupun 1 ya 1 poin bintang UCL ini guys ya Jadi memang butuh perjuangan Untuk mendapatkan 1 poin bintang UCL Yang mana kita bisa dapatkan pemain Secara cuma-cuma Nah ini nantinya akan ada Peningkatan OVR Atau kalau di ML namanya di buff Bisa plus 2 guys ya Jadi yang semulanya 85 Bisa jadi 87 84 bisa jadi 86 Kalau bisa plus 2 Kalau nggak bisa plus 2 Ya cuma dapat plus 1 ya guys ya Jadi disini butuh beberapa hari Untuk bisa mendapatkan Pemain ataupun mendapatkan Poin bintang UCL Kalau beli 1 disini harganya 1000 poin FC Ya guys ya Ini mahal sekali Untuk player gratisan Ya memang harus Sabar untuk bisa mendapatkan Pemain bagus Kemudian besok Juga disini Kita bisa langsung buka Di perjalanan berikutnya Yaitu perjalanan icon Ada Zidane Bisa kita lanjutkan Setelah mengumpulkan Total 300 Token perjalanan icon Nah disini sudah terkumpul Gue sudah terkumpul Berapa ini Sudah terkumpul 290 Kurang 10 biji lagi Untuk bisa membuka Di bagian jago Emang dibutuhkan waktu Sekitar 2 minggu Untuk bisa mendapatkan Total 300 Token perjalanan icon Nah besok ini baru dibuka Guys ya Atau hari ini Lebih tepatnya Kalau kalian nontonnya Di hari ini Ya besok sih Lebih tepatnya Jadi disini Untuk misi yang masih bingung Mungkin bisa Comment di bawah Nanti gue jawab Kalau Lebih sambungkin ya guys ya Jadi masih hari pertama Event UCL Jadi jangan terburu-buru Santai saja Masih banyak waktu Untuk menjalankan Misi-misinya Misi UCL Lumayan dapat Pemain gratisan ya guys ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!